Lima korban bencana alam erupsi Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur dievakuasi oleh tim Basarnas pada Senin 6 Desember 2021. Diketahui, kelima korban ditemukan di satu area lokasi yang sama. Atas berjalannya proses evakuasi tersebut, kini kelima korban jiwa telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryo Tau Lumajang untuk diproses identifikasi. Dikutip dari tribunews.com pada selasa 7 Desember 2021, Humas Basarnas, Agus Basori, membenarkan informasi tersebut. Ia mengatakan pihaknya mengevakuasi sebanyak 4 orang korban berjenis kelamin laki-laki dan 1 korban perempuan. Menurutnya, penemuan korban dalam proses evakuasi pada Senin 6 Desember 2021 tersebut, total ada 5 korban. Agus menjelaskan penemuan pertama pada Senin 6 Desember 2021 terhitung sampai pukul 11.08 waktu Indonesia Barat, Timsar mengevakuasi 3 jenazah di Kampung Renteng, Desa Sumberbuluh, Kecamatan Candipuro. Dia menambahkan ketiga jenazah ditemukan di satu lokasi yang sama. Diketahui korban tertimbun material pasir bekas setinggi 1 meter. Agus mengungkapkan kondisi pasir di area lokasi masih panas, sehingga proses evakuasi harus dilakukan dengan hati-hati. Sementara itu, penemuan selanjutnya pada Senin 6 Desember 2021 terhitung sampai pukul 13.10 waktu Indonesia Barat, Timsar mengevakuasi 2 korban laki-laki. Dikatakan olehnya, kedua laki-laki tersebut dalam kondisi meninggal di aliran Sungai Kampung Renteng, Kecamatan Candipuro. Sebagai informasi, kelima korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang untuk proses identifikasi. Sampai saat ini, tim Basarnas terus melakukan proses evakuasi pasca terjadinya erupsi Gunung Semeru tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!